Uangan, Menteri Investasi, Sekretaris Kabinet, Ketua Dewan Komisioner OJK Presiden Jokowi Dodo membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Jakarta Senin 3 Januari 2022 Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan Kenaikan indeks harga saham gabungan IHSG di 2021 pada angka 10,1% Adalah yang tertinggi dan patut disyukuri Presiden menyebut jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain Indonesia berada di posisi teratas Selain itu jumlah investor yang masuk ke pasar modal juga mengalami kenaikan Presiden menyebut pada tahun 2017 berjumlah 1,1 juta Dan di tahun 2021 mencapai 7,4 juta investor Yang kebanyakan diisi kaum muda atau milenial Dan kita harapkan ini akan terus membesar Dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita Presiden Jokowi Dodo menambahkan pemulihan ekonomi Indonesia cukup kuat Dimana neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 34,4 miliar dolar Amerika Serikat Selain itu nilai ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan Dari tahun ke tahun hingga 49,7% Dan import 52,6% Tim kantor berita antara mewartakan Terima kasih Terima kasih